Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Fajar Baru Najhi Pertemuan ini kita akan membuat Green Screen dengan akun belajar.id Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat latar video Tanpa menyiapkan kain ya Dan kita memanfaatkan sepenuhnya Fitur dari G-Meat Untuk Workspace atau Google Suite-nya Versi Premium Langsung saja kita Oke kita kunjungi akun Sudah masuk di akun Google ya Pastikan kita sudah masuk aktif Ini saya menggunakan akun belajar.id Kemudian kita masuk ke Google Meet ya Klik Oke kemudian kita pilih New Meeting ya Dan kita pilih Start Instant Meeting ya Nah oke Sampil kita tunggu Iya Ambilannya seperti ini Ya ini langsung Langsung muncul ya Latar belakangnya Ijo Nah caranya Bapak Ibu Di bagian More ya Ini ada Apply Visual Effect ya Ini kita klik ya Nah disini saya sudah nge-upload ya Kalau kita lihat disini saya sudah nge-upload Efek warna hijau ya Dan ini gak perlu kain Ya Kita gak perlu Dia nambahkan Apa ya Alat ya Nah kemudian cara Cara membuatnya bagaimana Nah ini kita bisa manfaatkan Pain ya Jadi ini saya keluarkan dulu ya Ini Keluar dulu Bentar Oke Kita Klik di bagian Start ini Main di Windows Xp pun ada ya Ini pain programnya Klik ya Nah terus kemudian Kita buat ukurannya seperti ini Ini bisa kita besarkan Bisa kita kecilkan Ya ini bisa segini ya Terus kita klik Ya Sama Fill with the color ya Jadi warna ya Ini ya Nah Oke Terus kita klik Ya Terus Klik ini ya Warnanya Terus Nah Setelah itu kita simpan Ctrl S ya Atau dari menu file Save ini ya Nah Oke Terus kita simpan dengan nama Greenscreen.png Simpan yes Kemudian kita Masuk lagi ya Ke Google Meet Nah kita klik New Meeting ya Terus Start Instant Meeting Oke ini tampil Terus kita klik bagian Tanda tiga titik ini Terus Apply Visual Effect ya Nah Terus kita pilih ini ya Kita tambahkan disini ya Mohon maaf ini Kita tambahkan dulu Green screennya kita open Nah jadi dia akan nambah disini Nah nanti klik Ini ya Nah Oke Test ya Misal kita pilih efek yang lain Nah misal ini ya Nah setelah itu nanti kita rekam ya Kita klik tanda tiga titik ini Silahkan Bapak Ibu Sudah menyiapkan konsep narasinya ya Terus record meeting Star Misalkan gini ya Nah ini udah posisi kerekod ya Udah posisi kerekod Nah ini ada warna merah-merah ya Jadi ini posisinya sudah On recording ya Setelah itu Kita Stop ya Oke kita stop Nah Nah nanti kita manfaatkan hasil Video rekaman yang ada di Gmeet ini Kita masukkan nanti ke Kine Master ya Jadi untuk topik video kali ini Saya hanya mengantarkan Bagaimana cara membuat Video Dengan background yang nanti Akan disesuaikan dengan konsep Bapak Ibu Atau istilahnya green screen ya Kalau di Kine Master Nanti kita manfaatkan fitur Chroma Key Nah kemudian setelah itu Kita Biasanya kalau recordingnya Nggak terlalu lama Videonya sudah jadi Kita masuk ke Gmail ya Nah ini Klik ya Iya Terus kita tunggu Ya ini Ya masih on process ya Saya akan memberikan contoh ya Di akun Di suite Saya yang lain Oke ini saya menggunakan akun Universitas Negeri Yogyakarta Saya berikan contoh Bapak Ibu Kalau sudah recording Nanti hasilnya nanti Masuk ke inbox Email kita ya Oke 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 Nah jadi kalau sudah Kerekam nanti seperti ini Ada dua file ya Satu file video ini Satunya lagi itu file transcript File transcript itu Diperoleh dari Catatan chatting ya Ya Nah ini contoh Nah Oke Jadi misalkan ada siswa yang Silahkan anak-anak Absen itu Nanti Ngetik di chat Nanti semua transcriptnya masuk Sementara transcript yang Saya baru tahu itu ya Dari ketikan ya Mungkin nanti bisa dioptimalkan Kalau transcriptnya dari suara ya Suara terus jadi Semacam apa ya Text to Speak to text ya Jadi dari suara Diterjemahkan menjadi Text ya Text yang sudah Ya Dihasilkan dari Hasil percakapan Poise ya Suara ya Nah ini contohnya Ya Jadi kalau sudah terekam nanti Dikirim ke inbox kita ya Nah kemudian Ini Ya prosesnya mungkin agak sedikit lama Tapi ini bergantung dengan Eee Lamanya waktu Bapak Ibu membuat rekaman Mungkin demikian Bapak Ibu Silahkan bisa dicoba ya Silahkan manfaatkan Akun belajar.id Untuk kegiatan pembelajaran Dan ini memang akun premium ya Atau istilahnya di Google itu Namanya G Suite Ya G Suite ya Jadi akun yang punya Fitur tambahan Eee Yang nanti kita bisa Manfaatkan dengan Kegiatan pembelajaran Saya akhiri Bilayi Taufi Kode Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh